Polsek Jatiagung Polres Lempung Selatan membubarkan arena balap liar dan mengamankan 4 orang remaja. Berikut 4 motor yang sudah dimodifikasi. Kepolsek Jatiagung, Ibtu Mustoli menerangkan polisi melakukan tindakan pembubaran balap liar saat melaksanakan patroli rutin usai melaksanakan sahur di perbatasan antara desa Rejo Mulyo dan Jatiagung. Pada minggu 2 April 2023, sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Di lokasi balap liar, polisi mengamankan 4 orang remaja dan 4 unit sepeda motor yang diduga digunakan untuk melakukan aksi balapan liar. Di jalan perbatasan antara desa Rejo Mulyo, Jatiagung dengan desa Sukadamai, Samatanatar, di jalan lurus di persawahan itu kami mendapatkan informasi bahwa disitu sering dijadikan tempat untuk nongkrong selepas sahur dan juga digunakan untuk balap-balapan liar. Setelah kami cek, ternyata betul disitu ratusan kendaraan roda 2 di kiri kanan jalan dan ada juga yang trek-trekan atau balap-balapan liar. Selanjutnya kami dari Posek melaksanakan penindakan dengan mengamankan beberapa unit sepeda motor dan membuarkan perumunan pemuda-pemudi tersebut. Dalam hal ini, Mustoli menghimbau masyarakat terutama orang tua agar membantu kepolisian memberi pengertian kepada anak-anaknya supaya tidak melakukan aksi balap liar, tawuran, hingga ikut dalam geng motor. Ilham Diskursus Network melaporkan. Terima kasih telah menonton!